Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Panketo, channel yang membahas seputar TV Digital. Jika teman-teman mengalami masalah gambar TV Digital tiba-tiba gelap dan suaranya pun tidak ada, ini adalah video yang tepat buat teman-teman. Jadi, ikuti terus di video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar teman-teman lebih paham. Karena saya akan memberikan solusinya lengkap dengan menggunakan cara remote-nya. Oke? Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi, untuk masalah siaran TV Digital gambar gelap ini banyak sekali macam-macamnya. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, video yang ini, yaitu gambar TV Digitalnya gelap tetapi suaranya ada. Ya, perhatikan ya. Gambarnya gelap tetapi suaranya ada. Nah, solusinya adalah dengan mematikan siaran TV Digital dan mencabut kabel listriknya. dan setelah itu teman-teman coba hidupkan. Nanti pasti akan normal lagi. Tetapi kali ini ada salah satu masalah tentang siaran TV Digital yang sering terjadi, yaitu gambarnya gelap, suaranya pun tidak ada. Dan di keterangan layar itu, itu tidak ada keterangan semua sekali. Jika pun ada, itu keterangannya diacak. Oke? Perhatikan, diacak. Nah, jika gambar gelap, suaranya tidak ada, dan ada keterangan tidak ada sinyal. Oke, perhatikan ya. Jika ada keterangan tidak ada sinyal, maka penyelesaiannya adalah sinyal TV Digital itu tidak ada. Teman-teman bisa tonton video yang ini. Sudah saya pernah bahas juga. Namun, masalahnya sekarang adalah gambarnya gelap, suaranya tidak ada, dan tidak ada keterangan apapun di gambar. Ya, hitam semua gambarnya. Nah, itu caranya sangat simpel sekali. Jadi, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, oke? Di sini kebetulan saya menggunakan set-to-box TV Digital merek Metric. Jadi, apapun merek set-to-box TV Digital teman-teman itu, caranya, solusinya sama. Langkah pertama, teman-teman perhatikan. Nah, kebetulan di digital saya ini tidak ada masalah seperti itu ya. Jadi, saya hanya mencotokkan saja. Jadi, seumpama channel ini yang bermasalah. Gambarnya gelap dan suaranya tidak ada. Di keterangan layar pun tidak ada keterangan apa-apa. Namun, jika ada, pasti diacak gitu kan. Nah, jadi langkah pertama, teman-teman adalah, tekan info pada remote. Info pada remote, saya tubuh di digital. Jika pada Metric, ini tombolnya ya. Yang ini. Nah, yang ini. Oke. Nah, jika tidak ada kata info, teman-teman bisa pencet tombol warna kuning pada remote. Nah, STP Metric, ini infonya, kita pencet dua kali. Jadi, tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas sinyal dulu. Oke. Kualitas sinyal di digitalnya ada atau tidak? Jika ini tidak ada, pasti di keterangan layarnya itu pasti ada keterangan tidak ada sinyal. Itu dipastikan bahwa sinyalnya yang hilang. Nah, jika gambarnya gelap, suaranya tidak ada, tetapi kualitas sinyal ini ada. Oke. Perhatikan, kualitas sinyal yang diperhatikan ya. Ini kekuatan, ini kualitas sinyalnya. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini, artinya sinyal sudah stabil kita dapat. Jika kualitas sinyal ada, maka teman-teman harus lakukan yang ini. Cara yang ini, oke. Caranya adalah, teman-teman exit. Tekan exit pada remote. Jadi, setelah itu teman-teman tekan menu pada remote. Akan muncul tampilan menu set to box di digital teman-teman. Jadi, yang kita cari adalah instalasi atau kalau di sini adalah pencarian. Teman-teman bisa gunakan remote kanan gini ini untuk memilih. Jadi, kalau STB metric teman-teman masuk ke pencarian. Setelah itu teman-teman tekan OK. Nah, di sini ada mode pencarian. Jadi, perhatikanlah di sini. Mode pencarian teman-teman harus gunakan di PBT2. Oke. Sebentar. Di PBT2. Untuk jenis pencarian adalah semua negara Indonesia untuk kode posnya masukkan sesuai wilayah teman-teman. Untuk daya antenanya ini sesuaikan dengan daya antena teman-teman. Oke. On atau off. Kuncinya adalah dicari otomatis. Jadi, teman-teman harus melakukan cari otomatis. Nah, kenapa saya carankan cari otomatis? Kenapa tidak cari manual? Karena kalau cari otomatis, kita itu sudah mencek langkah pertama tadi. Kualitas sinyalnya ada. Berarti ini ada masalah pada sistem penyairan televisinya ataupun pada setup blocknya. Jadi, kalau cari manual, kalau kualitas sinyalnya tidak ada, baru kita cari manual. Tetapi karena ini kualitas sinyalnya ada, saya gunakan cari otomatis. Jadi, sistem cari otomatis ini, seluruh channel televisi yang teman-teman sudah dapatkan dan simpan, itu akan dihapus dulu. Hapus semua siran untuk pencarian otomatis. Jadi, channel itu akan dihapus dan diperbarui lagi dan dicari lagi. Nanti channel yang bermasalah itu pasti akan kembali normal. Oke. Nah, di sini cari otomatis, teman-teman gerakan ke bawah, ke atas ini. Setelah itu di posisi cari otomatis, teman-teman tekan OK. Setelah itu pilih OK, oke. Dengan cara menekan OK juga. Setelah itu, teman-teman tunggu beberapa saat sampai prosesnya ini 100%. Nah, masalah solusi ini, cara ini juga berlaku untuk channel TV digital, di mana channel TV-nya gambarnya ada, tetapi suaranya itu berasal dari channel yang lain. Saya juga pernah mengalami ini. Kalau tidak salah, ini 3 hari yang lalu ini. Channel Net TV kayaknya. Net TV itu yang bermasalah, tetapi suaranya TPR-I. Tadi sempat bingung juga. Saya sekian otomatis ulang saja, dan akhirnya berhasil. Oke, jadi ini adalah ilmu yang teman-teman harus ingat. Karena memang ini adalah dasar dari siaran di video digital. Karena memang penyesuaian frekuensi itu juga harus sering akan terjadi. Bisa saja channel-channel itu pindah frekuensi, itu bisa saja terjadi. Jadi, ini adalah cara yang harus teman-teman selalu ingat dan terapkan, oke? Jadi, teman-teman harus tunggu sampai 100%. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman itu sangat berarti buat saya. Dan itu akan memberikan semangat saya untuk memberikan informasi dan solusi-solusi yang terbaik buat permasalahan di video digital teman-teman. Dan jangan lupa share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga. Yang sudah mendukung channel ini, saya doakan sehat selalu dan murah rezeki. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan thank you.